Hai, co-friends! Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan apakah dua kejadian merupakan saling bebas atau tidak saling bebas. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kalau saling bebas, peluang dari kejadian A irisan B itu harus sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya, ada dua buah dadu yang dilempar. Jadi pertama-tama kita cari dulu jumlah sampelnya. Atau jumlah dari semua kemungkinan yang ada. Karena sebuah dadu itu sisinya ada 6 dan ada dua buah dadu, maka NS-nya adalah 6 dipangkatkan 2, sama dengan 36. Untuk soal yang A, kejadian A adalah munculnya jumlah sisi kedua dadu bernilai 6. Artinya, himpunan A anggotanya adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Jadi jumlah anggota himpunan A ini kan 5. Jadi peluang A adalah 5 per 36. Lalu untuk kejadian B adalah munculnya sisi 4 pada dadu pertama. Artinya dadu keduanya dibebaskan, bisa apa saja. Maka anggota himpunan kejadian B adalah 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Jumlah anggota himpunan B adalah 6, maka peluang B adalah 6 per 36, atau 1 per 6. Lalu kita akan melihat dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, kita akan cari yang A irisan B, atau yang sama. Kita dapatkan 4,2. Jumlah anggota A irisan B kan cuma 1, maka peluangnya adalah 1 per 36. Sekarang kita coba masukkan ke rumus saling bebas yang kita ketahui tadi. Tanda hubung di tengah-tengahnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita hitung dulu, peluang A irisan B-nya 1 per 36. Lalu peluang A dikali peluang B itu sama dengan 5 per 36 dikali 1 per 6, yaitu 5 per 216. Dan 1 per 36 ini tidak sama dengan 5 per 216. Artinya kejadian ini tidak saling bebas. Pada nomor A, karena dibilang pernyataannya adalah A dan B kejadian tidak saling bebas, maka jawabannya adalah benar. Lanjut ke nomor yang B, kita punya kejadian A-nya adalah muncul jumlah sisi kedua dadu bernilai 7. Maka kita punya anggota himpunan kejadian A adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Maka peluang dari kejadian A ini adalah 6 per 36, yaitu 1 per 6. Lalu untuk kejadian B-nya sama seperti tadi, munculnya sisi 4 pada dadu pertama. Maka kita punya anggotanya 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Jadi peluangnya adalah 6 per 36 atau 1 per 6. Lalu kita akan coba cari irisan dari himpunan A dan himpunan B. Ternyata kita dapat yang sama adalah 4,3. Jadi peluangnya adalah 1 per 36. Sekarang kita lihat lagi, apakah peluang dari A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi peluang A-nya adalah 1 per 36, lalu peluang A dikali peluang B adalah 1 per 6 dikali 1 per 6, sama dengan 1 per 36. Artinya peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka dapat kita simpulkan bahwa kejadian A dan B ini saling bebas. Maka karena pada soal nomor B pernyataannya adalah kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, jadi pernyataan ini adalah benar. Sampai jumpa di soal berikutnya!